Hai balik lagi di channel WonoBet kali ini saya akan mencoba script auto login untuk jaringan nyvid pakai mikrotik ya Nah kita langsung aja masuk ke mikrotiknya nanti saya akan mencoba untuk login via terminal baru nanti saya akan coba auto loginnya ya kita buat dulu untuk jaringan lokalnya 192.168.0.1.24 kita pakai ethernet 1 ya tak oke nah ini udah masuk untuk IP address lokalnya baru kita bikin DHCP server untuk jaringan lokal ya terpakai ethernet 1 dan next 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 nah ini untuk intervalnya saya bikin dari 20 sampai 30 kita next lagi untuk DNS nya kita pakai IP ethernet 1 aja ya 92.168.0.1 ini sama aja mau ganti 888 juga bisa terus kita next lagi Nah kita oke nah ini untuk ethernet 1 sudah kita bikin untuk DHCP server ya ini saya juga pakenya wireless untuk konfigurasinya jadi lebih mudah karena pakelan juga sama pakelan pake wireless untuk wireless nya saya langsung dari ethernet 1 ke access point ya jadi bisa langsung kita remote pake wireless nya ini kita udah setting untuk lokalnya kita bikin dulu untuk ininya ya Oh warusnya kita pakai yang jaringan 2,4 nah sebelumnya kita ganti dulu make addressnya ya kita ganti make addressnya terserah pakai make address laptop make address HP karena ini saya pakai make address HP ya karena untuk make address mikrotik kadang-kadang ada yang nggak bisa untuk login jadi harus kita ganti untuk di jaringan 2,4 kita ganti country nya ke Australia jadi nanti supaya kalau pindah ke channel 13 tetap ke hubung atau ke detek nah ini bisa kita langsung setting dari sini secara manual kita ganti auto untuk frekuensinya ssidnya langsung ganti wifi.id ini bisa atau langsung kita pakai scan langsung start nyam ini juga bisa Hai nah ini kita nunggu wifi id-nya muncul nah ini wifi id-nya sudah muncul langsung kita koneks play oke nah kita nunggu sampai sininya terhubung nah ini sudah terhubung ada tandanya R baru kita masuk ke DHCP client nya IP DHCP client kita tambahkan untuk WLAN 1 supaya dapat IP address ya kita apply oke nah ini sudah terhubung nah ini sudah terhubung kita cek lagi kita tambahkan dulu untuk DNS nya kita cendang low remote nya kita apply oke juga kita tambahkan firewall NAT nya untuk ethernet WLAN 1 ya ini untuk action nya kita pakai mascurate ke mascurate ke general nya untuk out interface nya kita pakai WLAN 1 apply oke ini sudah nah kita tinggal buka Chrome ya pakai Chrome kita ketik 888 nah ini otomatis login ke apa namanya ini ya wifi id nah kita nunggu dulu ya kita nunggu ya kita nunggu Oh ini buka mau operai kalau operai nanti juga sama otomatis buka kalau minta login ya ini untuk login fix wifi id yang terbaru ini ya ininya pakai gojek mungkin dapat endorse kali ya jadi iklan biasanya sini kliknya ini di home wifi id cuma udah ganti gojek nah kita langsung aja disini ctrl plus u nah ini script eh apa namanya halaman untuk login kita cari disini yang urlx ini kita cari disini ya far urlx nah disini kita tinggal copy semua nah sebelumnya siapkan dulu untuk akun dan apa namanya akunnya ya sama scriptnya ya ini untuk scriptnya disini ini akun nah kita ganti akunnya disini kita ganti urlx pakai akun violet terus passwordnya kita juga rubah oke untuk urlnya kita paste disini url yang tadi kita paste disini oke nah sebelum kita masuk ke mikrotiknya kita rubah dulu di sini cek login.php nah disini untuk tanda tanyanya kita tambahkan backslash nah seperti ini backslash jadi supaya nanti bisa login kalau sudah coba kita copy copy kita masuk ke mikrotik ya eh kita cek dulu disini kita coba bikin terus ini kita ini dulu ya coba kita ping 1 1 1 1 nah ini ping ke eh eh lupa saya ping ke server ininya server wiv.id ini sudah terhubung cuman kita coba disini ping ke google.com disini masih rto ya ini bisa call.com atau ping ke 88 coba ping 888 sama rto sedangkan untuk ping langsung ke wiv.id ini sudah terhubung nah kita tambahkan tinggal masukkan script yang tadi ya coba kita paste disini paste coba kita nah ini langsung terhubung terhubung eh login via terminal jadi script untuk auto login via terminal sudah bisa nah yang selanjutnya kita akan membuat eh login ininya via auto login ya jadi nggak via terminal seperti ini langsung kita pindah lagi ke sini kita bikin lockout nya lock oh bukan lockout ya welcome to wiv.id slash lockout nah jadi kita lockout kita cek disini ininya sudah terlockout kita masuk ke apa namanya auto loginnya ya jadi disini saya sudah sediakan untuk scriptnya nanti saya akan kasih di kolom bawah ya nah kita tinggal ganti disini ya sesuai script yang tadi kita ganti sama scriptnya ini yang ini yang ini yang bawah ya cuma kita ganti aja daripada saya nulis lagi untuk apa namanya disini ya eh ini username password terus disini yang perlu kita ganti adalah IP nya disini ya disini kita ganti ganti oh mana sih ini IP karena IP nya pakai IP dinamik disini perlu kita ganti kesini kasih nama dollar IP nah dollar IP nanti agar otomatis IP nya berubah ya karena disini kita pakenya IP namanya jadi kita kasih nama dollar IP terus kita copy ini dua script dua baris ini kita masuk ke 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 Nah, kita tambahkan di sistem schedule, mana schedule, ini schedule, kita tambahkan, ininya kita startup, oke, schedule, misal kini nanti kita auto login Nama schedule nya, interval nya kita bikin 5, nah kalau sudah, tadi mana script nya ya, ini untuk script nya, karena kita ganti WMS, tadi disini kita ganti Rook juga Kita samakan ya, untuk namanya Wifi ID, jadi kita samakan di script nya, namanya Wifi ID, oke, kalau sudah kita copy script nya Kita paste disini, kita paste, kita coba apply, oke, coba ini apakah berjalan, nah ini run account nya 1, coba ini apakah bisa, nah ini langsung auto connect ya Jadi auto connect terhubung di jaringan Wifi ID ya, coba kita buat browsing ya, oke, ini sudah bisa terhubung Jadi untuk auto login jaringan Wifi ID cukup mudah Ini jaringan Wifi ID pakai mikrotik dengan script auto login Nah jangan lupa untuk like dan komen, subscribe nya juga di channel WonoBet, jangan lupa kasih komentar ya, jadi misal masih ada yang bingung ada yang ini bisa langsung di kolom komentar ya, jadi jangan lupa untuk menggali ilmu Jangan terpaku hanya di channel saya, bisa juga cari referensi di channel lain mungkin yang lebih bermanfaat juga ya Jadi terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya